Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat mengakui pihaknya telah menyiapkan administrasi berupa surat perintah membayar untuk diserahkan ke BPKD. Pencairan anggaran dimaksud untuk biaya operasional ujian nasional bagi 172 sekolah SMA-SMKC Papua Barat, senilai 10 miliar rupiah. Meski demikian, pihak BPKD Papua Barat mengakui hingga kini belum menerima SPM tersebut. Seperti diketahui, biaya operasional ujian nasional bagi 172 sekolah tingkat SMA dan SMKC Provinsi Papua Barat kini sedang dalam proses kelengkapan administrasi. Besaran dana yang akan digucurkan yakni 10 miliar rupiah yang berasal dari dua mata anggaran yakni dari APBN senilai 5 miliar rupiah dan 5 miliar rupiah lagi dari APBD Pemprov Papua Barat. Sekretaris Dinas Pendidikan Papua Barat, Davson Mamile, mengakui pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak BPKD melalui kabit anggarannya terkait proses administrasi biaya operasional ujian nasional dan kini tinggal pengajuan surat perintah membayar atau SPM ke BPKD. Hal berbeda muncul dari pihak BPKD saat disambangi jurnalis Kasuari Channel ke kantor BPKD Papua Barat Rabu Siang. Kepala Bidang Pengelola Anggaran Enos Aronggear yang ditemui mengatakan pihaknya telah mengeluarkan permohonan anggaran biaya ujian nasional tingkat SMA-SMKC Papua Barat sejak dua pekan lalu dan telah diterima oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Namun untuk pengajuan surat perintah membayar atau SPM hingga kini belum sampai ke BPKD. Sehingga kata Enos Aronggear operasional tersebut belum dapat dicairkan. Terkait itu Enos mengaku kalau dirinya telah mengambil langkah persuasif dengan mendatangi pihak Dinas Pendidikan pada Rabu pagi tadi meminta agar SPM tersebut dipercepat mengingat waktu pelaksanaan ujian nasional tinggal beberapa pekan lagi. Permohonan SPD ujian nasional sudah dikeluarkan pada minggu kemarin dan sudah diterima oleh Dinas Pendidikan. Tapi untuk pengajuan SPM dari Dinas Pendidikan sampai dengan saat ini, hari ini belum ada di Badan Pengelola Keuangan. Karena itu proses lebih lanjut untuk pencairan melalui SP2D belum bisa dilaksanakan karena belum ada usulan SPM dari Dinas Pendidikan. Diharapkan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat tidak menutup mata dengan kondisi yang ada karena berdampak pada ujian nasional nanti. Simon Patiran mengabarkan